Ini contoh klinci untuk produk daging dan kulit ya para sahabat Bulu harus memenuhi syarat, tidak mudah nervus atau stres, tidak cacat, mata bersih, hidung kering, kakinya kuat dan tidak bengkok Dada lebar, tubuh, pinggul, bulat dan padat ya para sahabat, tidak terdapat abnormalitas tulang Oke, Assalamualaikum, Salam Sejata untuk para sahabat petenak klinci dimanapun berada Berjumpa lagi di channel Bang Jono ya Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk pemilihan bibit klinci yang baik ya para sahabat Oke, kita langsung aja ya para sahabat Untuk para sahabat dalam melakukan budidaya klinci, petenak terlebih dahulu harus menentukan tujuan pemeliharaannya Untuk produk jenis bulu diperlukan jenis klinci, angora dan fusi ya para sahabat Untuk produk kulit bulu diperlukan jenis satin, rek dan reza Itu biasanya dibikin seperti tas, jaket dan macam-macam para sahabat Untuk produk daging diperlukan jenis New Zealand White, California, High Coal, High Healer, Flemish Giant Dan untuk produk hias diperlukan klinci jenis Lob, Netherlands Lob, Himalayan Dalam budidaya klinci harus menggunakan bibit hasil seleksi sesuai dengan standar sebagai berikut Klinci untuk penghasil produk daging dipilih jenis klinci yang memiliki kemampuan produksi tinggi Tumbuh cepat dan merupakan tipe berdaging yang baik para sahabat Untuk yang kedua klinci untuk penghasil produk kulit bulu dipilih jenis klinci yang menarik Memiliki bulu eksotik, halus, lembut dan indah ya para sahabat Sedangkan untuk klinci betina harus bebas dari cacat alat reproduksi Abnormal, ambing, puting susunya lebih besar serta tidak menunjukkan gejala kemandulan Dan khusus untuk calon induk dipilih berdasarkan tipe klinci yang tulang punggul lebar Yang menandakan dapat beranak banyak dan berumur dewasa kelamin ya para sahabat Atau matang kelamin Sedangkan untuk kumur betina dan jantan biasanya 5-7 bulan ya para sahabat Berat badan dewasa atau siap produksi sesuai jenisnya sebagai berikut para sahabat Untuk jenis klinci kecil seperti fusi, holland dan angora itu berat ideal 1,7-2,3 ya para sahabat Untuk jenis klinci sedang 2,4-4,4 ya para sahabat Dan sedangkan untuk jenis besar seperti jerman giant, flemish giant, heikol, haila itu 4,5-5,5 kilo ya para sahabat Sebelum lanjut, alangkah baiknya yang belum subscribe, subscribe dulu agar channel ini terus berkembang ya para sahabat Dan bermanfaat buat masyarakat luas 100% gratis ya para sahabat Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Oke para sahabat Ini contoh klinci untuk produk daging dan kulit ya para sahabat Bulu harus memenuhi syarat tidak mudah nervus atau stress Tidak cacat, mata bersih, hidung kering, kakinya kuat dan tidak bengkok Dada lebar, tubuh, pinggul, bulat dan padat ya para sahabat Tidak terdapat abnormalitas tulang Untuk selanjutnya klinci harus berasal dari tetua induk dengan liter size minimal rata-rata 6 ekor dalam 3 kali kelahiran ya para sahabat Jadi klinci itu harus 3 kali kelahiran anaknya 6-6 para sahabat itu yang bagus Dan untuk yang selanjutnya klinci dengan masa produksi panjang dapat berbiak antara 2,5-3 tahun Dan frekuensi beranak minimal 6 kali per tahun para sahabat Dan untuk yang terakhir klinci penjantan yang baik harus memiliki libido tinggi dan agresif bila didekati betina ya para sahabat Oke itulah tips dari saya untuk pemilihan induk klinci sebelum kita bertanak klinci ya para sahabat Kita tentukan dulu arahnya mau kemana Klinci apa yang sesuai dengan pasar kita Hias atau pedaging atau untuk dicari kulitnya Sudah saya kasih tahu semua ya para sahabat Tinggal Anda menerapkan dan braiding Salam sukses petanak Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh